itu adalah makanan khas bongbor dan alhamdulillah asinan bidadari ini diproduksi oleh teman kita jadi anak individunya jadi itu namanya Om Ipin Arifin Om Ipin Arifin kita tapi saya memerintahkan anda untuk oke oke takutnya nggak lebar gitu Pak lebar nggak Pak lebar oke setelah ini kita ada pembukaan makanan dari Jake saya si foto jangan lama-lama pegangnya kemudian saya kita melakukan pertolongan pertama nampas tidak ada jantung disitu kita harus lakukan itulah beradaan periodnya kejadian yang terbanyak adalah kita sibuk mencari kendaraan untuk evanguasi yang ada tidak dilakukan tidak akan apa-apa meninggal di perjalanan atau di sini cuma dilakukan di sirap air di panci kesadarannya ya kita nggak akan kembali kesadarannya karena yang terjadi ada sudah henti nafas henti jantung nah untuk itu sekarang saya akan membekali saya bilang ini suatu pembekalan pembekalan nantinya setelah saya berikan ini semua karena teman-teman sudah bisa melakukan sendiri ya baik pada waktu saat bersepeda baik di rumah tangga atau di tempat kejadian yang di lingkungan sehari-hari di negara-negara maju CPR ini adalah satu tindakan yang wajib sebelum mereka menikah merit counselingnya adalah setiap bapak keluarga harus bisa jadi sangat singkat sekali baik untuk kita melakukan pertolongan tindakan jantung pertama yang harus kita tahukan adalah kita bisa mengukur mengetahui denyut jantung dengan cara memeriksa nadi gimana cara memeriksa nadi saya ini kan saya praktekkan saya contohkan kepada teman-teman semua ikuti arah ibu jari ikuti arah ibu jari kemudian yang kiri atau yang kanan sama aja ayo maka diikutin diikuti arah ibu jari kita letakkan tiga jari kita di sederetan dengan ibu jari tadi rasakan disitu denyutan ada nggak ada semuanya saya berharap semuanya bisa ada terasa terasa ya semua ya terasa nah ini cara memeriksa nadi kemudian selain sepanjang rahang kita ini kita bagi dua kira-kira disini turun rasakan disitu denyutan terasa oke terasa semuanya baik terasa bisa ya setelah ini tahu ya ya ini dagu kita dari samping batas kuping sampai ke dagu ke tengah kita kita bagi dua kira-kira disini turun ada terasa semuanya baik oke udah bisa semuanya ya untuk periksaan nadi semua udah tahu ya oke itu terasa nggak busan udara pada saat kita bernapas terasa ya ya atau kalau kita misalnya baiknya waktu lagi juga kita ambil kaca kita letakkan kaca di depan hidungnya kalau berembun berarti dia masih nafas itu dengan cara perabaan dengan cara perlihatan biasanya kita bisa melihat dadanya naik turun kalau orang bernapas ya atau perutnya juga naik turun ya itu kalau tandanya di bernapas nah selangan jatuh pada pesepeda itu selalu didahulih bukan dia tiba-tiba jatuh biasanya dia nyandirin sepeda dulu kemudian duduk tenang kemudian baru tiduran tapi abis itu tidurnya lewat gitu apabila kita nemukan pasir ke belasan seperti itu eh baringan dulu sebentar apa kira-kira kita bukan seperti ini pertama kali yang harus kita lakukan kita harus tenang itu yang intinya harus tenang jangan lupa jurus jangan lupa jurus artinya tenang itu supaya kita gak lupa jurus jurus yang pertama adalah yang harus kita perhatikan adalah ada gak denyut ada gak kesadarannya artinya kalau dengan cara untuk menguji kesadarannya kita bisa lakukan dengan cara kita ketuk-ketuk ininya dadanya coba contoh-contoh lagi sekali lagi ketuk terasa gak? terasa ya ketuk dadanya ya atau sampai yang paling ekstrim sampai yang paling maksimal kita usahakan adalah cubit putih susunya pasti teriak senang kalau pasien cewek ya tapi jadi kita pencet biasanya tapi untuk melakukan hal ini apabila pasien korban kebetulan perempuan tapi itu hampir-hampir jarang karena serangan jantung umumnya pada laki-laki tapi pada perempuan jarang tapi kalau pun ada minta izin atau ajak teman untuk bilang saksikan saya akan melakukan buji kesadaran dengan cara buji putih susunya supaya tidak dianggap pelecehan jadi kita panggil satu sarang saksi kemudian lakukanlah dengan gentle jangan lakukan dengan gini gitu juga gitu jadi kayak orang konak gitu kayak orang keturnitan gitu nah itu jangan jadi lakukan dengan gentle maaf ya bu saya akan lakukan kesadaran terkira begitu itu caranya supaya kita tidak dituduh melakukan pelecehan kembali kepada itu kita udah cek kesadarannya ternyata kesadarannya gak ada urutan kedua setelah kesadarannya kita periksa nafasnya dengan cara tadi kita letakkan tepuk tangan kita ke hidungnya ada gak hembusan udara hembusan udara bukan hangat hembusan udara ya hembusan udara ada gak kalau gak ada di mindset kita akan kita berikan nafas buatan dengan cara nanti mouth to mouth kita letakkan jari kita tiga disini ada gak denyutnya atau kita lakukan disini satu putaran lagi tadi akhirnya saya anggap ini dia pakai helm ya kita lepaskan dulu pakaian-pakaian yang mengikat semuanya ya patuh semuanya terus letakkan di posisi yang aman dulu jangan di tengah jalan nanti yang ada kita ikut ketabrak pinggirkan dulu tapi biasanya pesta ini biasanya dia udah ke pinggir nah setelah kita lakukan ini semuanya tadi kita periksa tidak ada tidak ada pernapasan tidak ada nadinya saya percepat aja yang harus kita lakukan adalah pemberian nafasan buatan dua kali kemudian kita lakukan kompresi dadanya sebanyak 30 kali oh 30 kali caranya kita ekstensikan kepalanya ini omey kok mana tadi ya kita ekstensikan kepalanya dengan cara lemesin aja jangan dilawan lemesin aja ikuti ya ekstensikan kepalanya tujuannya supaya jalan nafasnya rata kalau begini kan keteguk ya di rata supaya rata ya kita bukakan begini ya kita tutup hidupnya kita tiup cara niupnya kulem semua mulutnya sampai ketutup jadi waktu kita hembuskan nafas nggak ada yang ngepros lewat samping oh ya ya kita kulem ya pasti bisa sudah pasti bisa cara ngulung seperti kayak waktu cuma kayak waktu itu nah kulem prinsipnya ingat prinsipnya embuskan udaranya sebanyak mungkin semaksimal mungkin sampai udara itu masuk ke dalam paru-parunya itu prinsipnya bagaimana caranya pokoknya yang penting udaranya masuk semaksimal mungkin biasanya waktu kita embuskan maaf ini contoh ya ini nggak saya lakukan saya embuskan waktu saya embuskan begini bukanya mulutnya bukanya udah terbuka gak usah takut gak usah ngelayan gak usah ngelayan gak usah ngeliat ke situ serius ini mas gak bakal ngeciup gak usah dilawan nah ini gak saya embuskan waktu saya embuskan mata saya mata saya ngelihat ke dada waktu saya embuskan Kalau udaranya masuk, dadanya akan terangkat Embuskan sebanyak dua kali Seperti begini Bata saya ngeliat sini Saya liat ini Kemudian Kemudian kita lakukan penekanan Dengan cara Dari batas leher sampai bawah ini Kita bagi dua, kita turun satu jengkal Kita lari dua jari Di sini posisi penekanan kita Coba contoh semuanya Ambil satu jengkal di sini Turun sejengkal ke bawah dari tengah-tengah sini Turun sejengkal Ambil dua jari ke sini Kira-kira di sini Seperti ini ya Saya bagi dua, turun Ambil dua jari, di sini saya lakukan penekanan Cara menekanannya begini Sebelah kiri Ini segini, jantung sekitar sebelah kiri Maaf Kita bagi dua, tengah-tengah Ambil dua jari Kita lakukan penekanan di sini Caranya begini, coba lihat Caranya begini Jari kita nekan begini Posisi kita tegak lurus Posisi kita seperti ini Lakukan penekanan dengan berat bahu Berapa kali dok? 30 kali Jadi begitu kita habis ngasih nafas tadi dua kali Lakukan penekanan 30 kali Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, trzy, belas, menjadi sekitar dua kali lagi lakukan lagi tutup hidungnya buka mulutnya tiupkan lagi dua kali kemudian pindah lagi kesini lakukan lagi terus berulang-berulang sampai dia sadar biasanya respon dia akan membatukan ya ampun nanti malamnya jangan lupa